Dari demonstrasi menolak kenaikan BBM di depan gedung DPR kemarin, Polda Metro Jaya menahan 88 pengunjuk rasa yang sebagian besar mahasiswa, namun tiga di antaranya bahkan masih berstatus pelajar SMP. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Senin malam. Demonstrasi yang terus berlangsung hingga malam, dinilai melewati batas waktu pukul 5 sore. Situasi memanas karena masa yang memadati jalan Gatot Subroto ini tidak juga menghentikan aksi mereka. Petugas pun mengerahkan mobil penyemprot air atau water cannon. Tidak mau kalah, demonstran membalasnya dengan melempari petugas. Dalam aksi kemarin, polisi menahan 88 demonstran, tetapi hanya 85 di antaranya diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Tiga pengunjuk rasa yang berstatus pelajar SMP telah dipulangkan. Sebagian pengunjuk rasa masih berstatus pelajar SMP. Setelah diperiksa dan diidentifikasi, rencananya jam 10 atau jam 11 ini akan dikembalikan kepada keluarganya. Kita undang orang tuanya dan kita serahkan kepada mereka. Secara keseluruhan, polisi menilai aksi besar-besaran menolak kenaikan BBM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kemarin berlangsung kondusif. Pentrokan maupun perusahaan dinilai tidak berskala besar. Tak hanya di Jakarta, aksi penolakan kenaikan BBM berlangsung di berbagai daerah lain. Di Bogor, Jawa Barat, truk tangki BBM di Sandra Mahasiswa dini hari tadi. Mereka pun berorasi menolak kenaikan hankan BBM di atas tangki BBM. Para pengunjuk rasa juga sempat berusaha memblokade sebagian badan jalan dengan membakar ban bekas. Ropasupandi dan Asep Solihin melaporkan dari Bogor dan Jakarta.